Shalom, puji Tuhan tentunya, kita boleh bertemu lagi dan kami percaya bahwa kita semua berada dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang sehat dan ini semua oleh karena kasih sayang Tuhan. Baik sebelum lebih jauh kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita sejenak, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak di sorga, kami bersyukur berterima kasih atas kebaikan dan kasih sayang yang Tuhan berikan pada kami. Sehingga kami boleh dipertemukan lagi untuk merenungkan akan firmanmu. Memohon urapan kuasa roh kudusmu, menyanggupkan kami semua sehingga firman ini dapat membawa hidup kami menjadi lebih baik. Kami lebih berpengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, hambamu persembahkan doa ini. Amin. Ketika kita pada saat ini adalah iman yang hidup. Di dalam buku Ibrani pasal 11, ayatnya yang pertama disana berkata, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada saat ini, mari kita membuka di dalam buku 1 Samuel pasalnya yang ke-14. 1 Samuel pasalnya yang ke-14 mulai ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Kita akan dapatkan disana. 1 Samuel pasal 14 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Berkatalah Jonathan kepada bujang pembawa senjatanya itu, Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ayatnya yang ke-7 disana berkata, Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Mari kita lihat iman daripada sahabat-sahabat Daniel. Di dalam buku Daniel pasal 3, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-18 berkata disana. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, Tetapi seandainya tidak hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, Bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku, Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kalau kita membaca tadi di dalam buku 1 Samuel pasal 14, Ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7, Ini adalah sebuah peragaan iman dari seorang Yonatan. Kemudian Daniel pasal 3, ayat 17 dan 18, Ini adalah peragaan iman dari sahabat-sahabat Daniel. Dikatakan disana, di dalam buku Daniel 3, ayat 17 dan 18, Tetapi seandainya, Sudara bisa baca itu, tetapi seandainya, Ini sama dengan seumpama, Andaikan, andai kata, Tidak terjadi perlindungan dari Tuhan, Maka dikatakan bahwa sahabat-sahabat Daniel Tidak akan pernah menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Dikatakan, Jika tidak, Meskipun Tuhan tidak berpikir pantas Untuk membebaskan mereka dari perapian, Menyala-nyala, Kita tahu Tuhan dapat melakukannya. Jika Tuhan membiarkan kami jatuh ke tanganmu, ya Raja, Kami tidak akan sujud menyembah patung Tuanku. Pemuda-pemuda ini tidak malu mengakui keyakinan mereka Dengan tidak menyembah patung buatan manusia. Mereka tidak mengingkari Tuhan mereka Atau meninggalkan pemujaan mereka Karena hati nurani mereka Membenci penyembahan berhala. Dengan iman itu, Mereka memilih untuk menderita daripada berdosa. Karena itu, Mereka tidak takut akan murka Raja. Keputusan tegas, Mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip mereka, Apapun konsekuensinya, Mati sekalipun mereka tetap memiliki iman yang sejati di dalam Tuhan. Tulisan pena inspirasi Menyatakan seperti Tentang kesalahan. Kesalahan nyata mulai ketika Semua kompromi dengan dosa berakhir. Ia yang menyerahkan dirinya sendiri Sepenuhnya pada pengaruh roh kudus Paling memenuhi syarat untuk melakukan Pelayanan yang bisa berterima kepada Tuhan. Kristus tidak pernah membeli damai oleh kompromi Dengan kejahatan. Damai yang ditinggalkan Kristus Kepada murid-muridnya Adalah dari dalam Lebih daripada di luar. Dan selamanya akan tinggal dengan saksi-saksinya Melalui pergumulan dan pertikaian. Kita membaca di dalam buku 1 Samuel Pasal 14 ayat 6 dan 7 Kita bacakan sekali lagi Berkat talajonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu Mari kita menyeberang Kedekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang Lalu jawab pembawa senjatanya itu Kepadanya Lakukanlah niat hatimu itu Sungguh aku Sepakat 1 Samuel pasal 14 ayat 6 dan 7 Kita Dapati Pernyataan dari Jonathan Dan diikuti Loyalitas dari bawahannya Yang mungkin menimbulkan pertanyaan bagi kita Bahwa Dapatkah seseorang Membuat sebuah keputusan Hanya berdasarkan kemungkinan Yang datang dari keyakinannya terhadap sesuatu Dan keputusan ini dibuat dalam keadaan perang Pada waktu itu Yang dalam hal ini menyangkut hidup dan mati seseorang Dan bahkan sebuah bangsa dipertarukan Tanpa melihat fakta dan situasi yang sedang terjadi Atau tindakan spekulatif Sebelum Dituliskan 1 Samuel pasalnya Yang ke 14 ini Secara khusus Ayat 6 dan 7 Mari kita melihat 1 Samuel pasalnya Yang ke 13 Pada pasal ini Orang Israel sementara menghadapi peperangan Dengan orang Filistin Dimana ini terjadi pada waktu Saul yang sedang memerintah Sebagai raja di Israel Dan Jonathan adalah anak dari Saul Yang juga turut bersama-sama dalam peperangan Melawan Filistin pada waktu itu Pasal ini juga menginformasikan bahwa dalam peperangan yang terjadi Tidaklah seimbang Oleh karena melihat perbandingan kekuatan perang dari kedua bangsa Yang berseteru itu Dikatakan Orang Israel memiliki 3.000 pasukan Dimana 2.000 orang bersama Saul Dan 1.000 orang bersama dengan Jonathan Dan orang Filistin memiliki 3.000 kereta Bahkan 6.000 orang pasukan berkuda Dan pasukan berjalan kaki Sebanyak pasir di tepi laut Dengan melihat akan kekuatan dari orang Filistin ini Maka sebagian besar dari orang Israel Melarikan diri sehingga dalam 1 Samuel 14 ayat 2 Disana berkata Orang Israel yang berkumpul dengan Saul Tinggal 600 orang Dan dalam menghadapi situasi sulit ini Kita akan melihat perbedaan dalam respon Antara Saul dan anaknya Jonathan Dalam menghadapi situasi perang pada waktu itu Dikatakan Berkatalah Jonathan kepada bujang pembawa senjatanya itu Mari kita menyeberang Kedekat pasukan pengawal orang-orang Yang tidak bersunat ini Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong Baik dengan banyak orang Maupun dengan sedikit orang Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya Lakukanlah niat hatimu Itu sungguh aku sepakat Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus 1 Samuel pasal 14 ayat 6 Jonathan mengatakan kepada pembawa senjatanya Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini Dalam kalimat ini Mengindikasikan keberanian dari seorang Jonathan Dalam rencananya untuk menghadapi orang-orang Filistin Dengan hanya melibatkan dirinya sendiri dan pembawa pedangnya Dan rencana ini didasarkan kepada keyakinan dari Jonathan Bahwa kemungkinan ada yang akan menolong dia Untuk menjalankan rencananya Dalam hal ini adalah kepada Tuhan Dan ini ditunjukkan dalam kata Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita Jonathan adalah seorang yang memiliki iman yang sejati Jonathan adalah seorang yang memiliki iman yang hidup Dia tahu bahwa Allah akan menolong dia Kata mungkin adalah kata keterangan Yang menerangkan kepada kata kerja akan bertindak Di sini kita dapati bahwa Yang membentuk kepercayaan diri Jonathan Dalam mengambil tindakan berani ini Karena dia yakin bahwa Tuhan yang akan berperang untuk mereka Atau untuk orang Israel Iman yang hidup Dan ini menunjukkan keyakinan yang kuat dari Jonathan Kepada Tuhan Dan mengharapkan bahwa Tuhan yang akan bertindak untuk mereka Keyakinan Jonathan kepada Tuhan juga Menginikasikan bahwa dia tahu dan mengenal Tuhan itu secara Kapasitas dari Tuhan Harapan Jonathan dalam melakukan sesuatu Adalah pengharapan di dalam Tuhan Dengan munculnya kalimat Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang Kesetiaan Jonathan kepada Tuhan Memberikan teladan kepada bujang pembawa senjatanya Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Berbicara tentang keteladanan Jonathan Memiliki keteladanan Yang patut kita contohi Teladan dalam hal kerohanian Sangatlah penting Bukan dibuat-buat Agar orang lain melihat kita Melainkan kerohanian yang praktik Yang tulus Dan dapat diteladani Hal ini Ditunjukkan Dalam responnya Terhadap Jonathan Di dalam aitnya yang ketujuh Dari Satu Samuel Pasalnya Yang ke-14 Bujang pembawa senjata itu berkata Lakukanlah niat hatimu itu Sungguh aku sepakat Ada satu contoh keteladanan Yang buruk dari seorang bapak kepada anaknya Bapak ini adalah seorang yang sangat setia Dia juga adalah seorang pengkotbah di jemaatnya Saat dia berhadapan Dengan anggota-anggota jemaatnya Luar biasa Sehingga ada yang berkata bahwa Bapak ini adalah seorang yang rohaninya Luar biasa Rohani yang sangat tinggi Tetapi berbeda bagi Anaknya Saat mana mereka berada di rumah Itulah sebabnya Anak ini berkata kepada ibunya Mah Bagaimana kalau kita tinggal saja Di gereja Ibunya berkata Kenapa kita harus tinggal di gereja Kita kan punya rumah Anak ini berkata Kalau di gereja Bapak itu Sangatlah baik Tetapi Saat berada di rumah Bapak itu Tidak baik Sangatlah kasar Perlakuannya Terhadap Kami Anak-anaknya Ini adalah sebuah teladan yang buruk Tetapi Seseorang yang memiliki iman yang hidup Maka dia harus Memberikan keteladanan Yang baik Tidak hanya di tempat Dimana dia Beribadah Menyampaikan firman Atau kepada mereka Yang bukan anggota keluarganya Di rumah Dia harus Menunjukkan keteladanan rohani Yang baik Kepada Keluarganya Pembawa senjata itu Yang juga adalah seorang yang penuh iman Dan tekun dalam doa Menyokong rencana ini Dan bersama-sama mereka Telah pergi Dari tenda mereka Dengan diam-diam Agar maksud mereka Jangan ditentang Pembawa senjata ini Mengindikasikan Seharusnya Sikap loyalitas Seorang bawahan Kepada seorang pemimpin Yang rohani Keberanian Dan iman jonatan Mendapatkan Dukungan penuh Dari pelayanan Yang setia Pelayanan Dari Seorang Pembawa Senjatanya Bapak ibu Sudara Sudari yang dikasihi oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Keyakinan yang teguh Kepada Tuhan Dapat memberikan Kepercayaan diri Saat menghadapi Tantangan apapun Di dalam Kehidupan Lukas 1 37 Berkata Sebab Bagi Allah Tidak ada Yang mustahil Dan ketika kita Percaya kepada Tuhan Dan berserah Kepadanya Maka Tuhan Yang akan bertindak Bagi kita Masmur 37 Ayat 5 Seorang pemimpin Yang rohani Akan memberikan Pengaruh yang baik Kepada Bawahannya Jonathan Adalah pemimpin Sejati Israel Dia memiliki Iman yang hidup Yang patut Diteladani Tetapi Ayahnya Saul Berbeda Dengan anaknya Jonathan 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 adalah Pemimpin Sejati Israel Bukan Saul Perbedaan antara Keduanya Sangat mencolok Saul sedang duduk Sementara Jonathan Menyerang musuh Saul mempercayai Pasukannya yang Terus bertambah Tetapi Jonathan Mempercayai Tuhan Dan tidak bergantung Pada Jumlah Pasukan Saul Menyaksikan sesuatu Terjadi Tetapi Jonathan Membuat Semuanya Terjadi Bukti Keyakinan Yang kuat Dari Jonathan Kepada Tuhan Yang membuahkan Hasil Di luar logika Dengan Membandingkan Kekuatan perang Antara Orang Israel Dan orang Filistin Dimana pada Akhirnya Orang Israel Terselamatkan Dari Kekalahan Mereka Demikianlah Tuhan Menyelamatkan Orang Israel Pada hari itu Tuhan Telah memberikan Kemenangan Tuhan Tidak hanya Bisa Menyelamatkan Kita Tetapi Memang Ia Menyelamatkan Kita Oleh karena itu Biarkanlah Iman kita Terus Bertumbuh Dan berkembang Di dalam Dia Yang adalah Penyelamat Kita Mari Kita Mengaplikasikan Kepercayaan Kita Kepada Tuhan Iman Yang hidup Harus Terus Tumbuh Di dalam Penyerahan Hidup kita Sepenuhnya Kepada Tuhan Sehingga Kita Boleh Menjadi Teladan Bagi Setiap Orang Yang Melihat Kita Tuhan Memberkati Kita Adalah Doa Dan Harapan Kita Mari Kita Tunduk Kepala Dan Kita Berdoa Bapak Di Sorga Ala Yang Maha Baik Ala Pengasih Penyayang Kami Boleh Merenungkan Nasihat Firman Kami Yakin Dan Percaya Pengalaman Yang Boleh Kami Pelajari Pada Saat Ini Akan Dapat Menolong Kehidupan Kami Sehingga Kami Dapat Menghidupkan Iman Yang Hidup Yang Dimiliki Oleh Jonathan Sehingga Kami Boleh Menjadi Teladan Kepada Setiap Orang Yang Melihat Kami Teladan Yang Hidup Yang Benar Dapat Membawa Orang Lain Untuk Lebih Mengenal Kasih Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati Kami Dimanapun Kami Berada Pada Saat Ini Berkat Rohani Senantiasa Melimpah Dan Biarlah Damai Dari Ala Bapak Anak Dan Rokudus Akan Senantiasa Menyertai Kehidupan Kami Dari Saat Ini Sampai Tuhan Datang Di Dalam Nama Yesus Hamba Mempersembahkan Doa Ini Amin